Pengemis tua aneh jelit dua. Ia lalu berkata dengan suara tetap. Aku ikut, suhu. Kemana saja dan bila mana Kang Lemko Ai Hiap menjawab. Kalau begitu, sekarang juga kita pergi baik, suhu semua orang terkejut mendengar ini, terutama ayah ibu Libun. Loh Chiam Pual, apakah tidak bisa berangkat besok hari saja? Sekarang sudah jam malam dan hawa di luar sangat dingin, kata Liti. Kang Lemko Ai Hiap tidak menjawab, hanya bertanya kepada muridnya. Beranikah kau berangkat sekarang juga muridku siapa Kang Lemko Ai Hiap? Mengapa tidak berani, suhu jawab Libun gagah hingga gunya tertawa senang. Abun, anakku. Kau belum berkemas. Barang-barang yang harus kau bawa sebagai bekal belum disediakan, kata ibunya. Tidak unsah, Li Hu Jin. Tak perlu membawa apa-apa. Kami akan berangkat begini saja, kata Kang Lemko Ai Hiap. Begitu saja? Apakah anakku tidak membawa pakaian, tidak membawa selimut, tidak membawa uang nyonya itu bertanya heran dan khawatir? Pengemis itu menggeleng kepala perlahan dan pasti, hayo. Muridku kita berangkat, Libun lalu bangun dan lari ke ibunya. Ia peluk kaki ibunya dan berkata, selamat tinggal, ibu. Anak pasti akan kembali dengan selamat. Lalu ia berlutut di depan ayahnya dan berkata singkat, ayah, selamat tinggal. Lalu ia menghampiri pengemis tua itu. Marilah Su Hu. Teo Chu sudah siap katanya dengan suara tetap. Diam-diam Kang Lemko Ai Hiap kagum dan bangga akan ketetapan hati muridnya. Ia pun lalu lambaikan tangan kepada Li Wang Wei dan berkata, sampai jumpa pula setelah berkata demikian, Kang Lemko Ai Hiap pegang lengan Libun dan sekali bergerak saja tubuhnya melesat ke atas genteng dan sekejap kemudian murid dan guru itu sudah lenyap tak tampak bayangannya. Pada saat itu barulah Nyonya Li menangis terseduh-seduh dan menegil-manggil nama Libun. Suaminya menghibur dan berkata dengan halus. Sudahlah, Libun bukan pergi untuk selamanya. Ia pergi untuk mengejar ilmu. Kelak ia pasti kembali sebagai orang pandai, tapi, tapi ia pergi begitu saja. Tanpa bekal secarik pakaian atau sepotong perak pun. Ia akan hidup terlantar dan terluntah, Li Kiap mendekati ibunya. Sudahlah jangan menangis, ibu. Bukankah aku masih ada di sini? Si topeng setan tentu kelak akan kembali pula, jangan sebut dia topeng setan. Kau setan bengaliti membentak dan Li Kiap melelepkan lidahnya dan bersembunyi di belakang tubuh ibunya. Sampai berbulan-bulan Nyonya Li masih merasa sedih dan tiap kali teringat akan putra bungsunya, air mat mengalir di sepanjang pipinya. Kepada Li Kiap ia cinta dan sayang karena putra sulungnya itu cakep dan ganteng. Tapi sayangnya kepada Li Bun tercampur rasa iba karena putranya ini telah menderita sakit dan mendapat cacat pada mukanya. Maka, tiap kali teringat hatinya menjadi terharu sekali. Marilah kita ikuti perjalanan Kang Lem Ko Ai Hiap dengan muridnya yang baru berusia 11 tahun itu. Ketika meninggalkan gedung keluar gali, Kang Lem Ko Ai Hiap gunakan ilmunya loncat ke atas genteng dan berlari-lari dengan cepat sekali hingga muridnya hanya merasa tubuhnya seakan-akan dibawa terbang oleh seekor burung besar. Li Bun merasa takut dan cemas, tapi kekerasan hatinya membuat ia tutup mulut dan meramkan mata. Setelah keluar dari kota, Kang Lem Ko Ai Hiap loncat turun dari atas genteng dan suruh muridnya berjalan di sampingnya. Malam telah hampir berganti pagi dan hawa luar biasa dinginnya, tapi anak kecil yang berhati besar itu terus saja jalan tanpa banyak rowel sambil bersedakap menahan dingin. Jangankan bagi seorang anak kecil seperti Li Bun yang biasanya pada waktu demikian masih enak-enak meringkuk dan mendengkur di dalam kamarnya yang hangat di atas kasur yang nempuk, sedangkan bagi orang buta yang sudah biasa pada hawa dingin pun pada saat itu tentu takkan kuat menahan dingin yang menyusup tulang itu. Kang Lem Ko Ai Hiap mengerti akan hal ini, tapi ia pura-pura tidak tahu, hanya berjalan lambat-lambat sambil tunduk. Padahal diam-diam ia memperhatikan muridnya. Beberapa lama kemudian mulailah terdengar gigi Li Bun mengeluarkan bunyi berketrukan karena menggigil hingga giginya yang bawah beradu dengan gigi atas dan kedua kakinya terhuyung-huyung hingga jalannya sempoyongan tak tentu. Masih saja anak itu tak mau membuka mulut dan gurunya juga masih dam saja pura-pura tidak tahu. Akhirnya Li Bun roboh di atas tanah yang basah dan tingsan. Anak baik, ujian pertama lulus dengan baik kata guru yang aneh itu sambil berjongkok. Tapi muridnya tak mendengar pujiannya, Kang Lem Ko Ai Hiap keluarkan sebotol arak yang entah ia dapat dari mana, lalu menuangkan sedikit arak ke dalam mulut Li Bun. Kemudian ia gunakan jari tangannya menotok jalan darah pada leher dan di kedua iga kanan kiri Li Bun lalu memencet-mencet kedua pundaknya. Perlahan-lahan Li Bun buka matanya, tapi sedikit pun tak terdengar keluhan dari bibirnya yang membiru. Bahkan anak itu melihat gelurunya sambil tersenyum karena kini ia tak merasa dingin lagi. Tubuhnya terasa hangat dan seakan-akan ada sesuatu yang panas dan enak menjalar di seluruh tubuhnya. Bagaimana, muridku? Hilang dinginnya, bukan Li Bun hendak menjawab tapi kaget ketika mulutnya tak dapat digerakan. Ia hendak angkat tangannya, tapi juga tangannya kaku. Biarpun begitu, anak yang keras hati itu sedikit pun tidak memperlihatkan rasa takut. Ia hanya memandang kepada gurunya dengan mat mengandung pertanyaan. Jangan kaget, Li Bun. Aku sengaja menotok jalan darahmu bagian tai tewe ihiat agar perasaanmu berhenti hingga tak terasa dingin di tubuhmu. Tapi jalan darahmu ku bikin cepat agar tubuhmu panas dan kesehatanmu tidak terganggu. Li Bun memandang wajah suhunya dengan berterima kasih. Beberapa lama kemudian, Kang Lemko Ai Hiap menotok pula muridnya hingga tubuhnya dapat bergerak lagi seperti biasa. Tapi berangsur-angsur rasa dingin datang menyerang. Muridku, hayo kau lawan rasa dingin itu. Mari kita balap lari dan guru itu lari perlahan ke depan. Li Bun kertak gigi untuk melawan rasa kantuk dan lelah, lalu ia lari mengejar. Jangan cepat-cepat, biasa saja gurunya mencegah ketika ia percepat larinya. Demikianlah, mereka berdua, anak kecil dan pengemis itu berlari-lari menempuh hawa dingin dan kabut tebal. Perlahan-lahan jalan darah di dalam tubuh Li Bun yang mengalir cepat mendatangkan rasa panas yang mengusir hawa dingin. Anak itu merasa tubuhnya hangat maka timbulah kegembiraannya dan lenyaplah rasa mengantuk dan lelah. Siapakah sebetulnya Kang Lemko Ai Hiap, pengemis tua yang aneh dan sangat liha itu? Untuk mengenal dia, baiklah kita meninjau kembali secara singkat riwayat pendekar aneh dari Kang Lem itu. Beberapa puluh tahun yang lalu, ketika pada suatu hari Guat Leng Hose yang keluar dari kelentengnya di puncak bukit Hwantinsan untuk turun gunung, sebagaimana yang dilakukannya beberapa tahun sekali. Ia sampai di kota Lok yang untuk mengunjungi seorang kenalannya yang tinggal di kota itu. Kenalannya itu mengajaknya ke rumah makan di mana ia memesan masakan tanpa barang bernyawa dan dengan gembira mereka makan minum. Kenalannya itu mengajukan permohonan supaya Guat Leng Hose yang suka menerima puteranya menjadi murid karena ia tahu bahwa Guat Leng Hose yang adalah seorang ahli silap pendiri Hwantin Pai dan selamanya belum pernah mempunyai seorang pun murid. Tapi Guat Leng Hose yang dengan halus menolak dan menyatakan bahwa ia tidak niat menerima murid. Ketika kenalannya itu sedang mendesak dan membujuk-bujuk, tiba-tiba di luar terdengar ribut-ribut dan suara anak menangis. Guat Leng Hose yang paling tidak kuat mendengar anak menangis, maka bersama kenalannya ia keluar melihat. Ternyata di luar terdapat seorang pengemis muda yang berusia kira-kira 15 tahun dan sedang dipukuli oleh seorang anak berusia paling banyak 12 tahun. Anak yang memukuli pengemis itu bertubuh tegap dan nampaknya kuat. Juga dari gerakan kaki tangannya nyata bahwa ia pernah belajar silat. Pengemis itu berusaha menangis. Tapi ia kalah kuat dan kalah gesit, maka tubuhnya berkali-kali menerima pukulan-pukulan hingga akhirnya ia menjerit-jerit dan menangis. Penonton bersorak-sorak dan memuji-muji pemuda yang memukuli pengemis itu. Guat Leng Hose yang segera menghampiri. Kenalannya berkata dengan tersenyum. Lihat lo Suhau, anak itulah puteraku. Ia berbakat bukan? Ya, berbakat untuk menjadi tukang pukul kata pendeta itu yang lalu mendekati tempat perkelahian. Kenalannya segera bentak puterannya supaya berhenti memukul. Pengemis itu jatuh terduduk sambil menyusuti darah yang keluar dari hidungnya dan ia masih terisak-isak. Matanya memandang liar ke kanan-kiri. Apakah yang telah terjadi? Mengapa pengemis itu dipukuli Guat Leng Hose yang bertanya halus? Seorang penonton bercerita. Ia mencuri ayam dan ketahuan oleh Makong Chu, lalu dipukul. Ia mencoba melawan tapi mana ia bisa menang. Memang sudah sepantasnya ia dihajar. Makong Chu lihai betul Guat Leng Hose yang menghampiri pengemis itu dan bertanya dengan suara lembut. Eh, anak muda, benarkah kau mencuri ayam mendengar pertanyaan dengan suara lembut itu? Pengemis tadi memandang dengan heran. Selama hidupnya, selalu kata-kata kasar dan keras saja yang dilontarkan ke mukanya dan baru pertama kali ini ia mendengar orang bertanya kepadanya dengan suara halus. Biasanya kalau ditanya orang, ia selalu membohong dan menjawab dengan sangkalan keras karena kalau ia mengaku selalu orang memukulnya. Kini, mendengar pertanyaan halus ini, ia menjadi sedih dan menangis lagi sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Anak muda, mengapa kau mencuri tanya Guat Leng Hose yang lagi? Karena, perutku lapar, pengemis itu menjawab sambil tundukan mukanya. Kenapa kau tidak mau bekerja untuk mencari makan? Sudah kucoba, sia-sia, tidak ada yang mau memberi pekerjaan. Jawabnya dengan sedih dan sekali lagi matanya jelalatan memandang ke sekelilingnya dengan takut-takut karena orang-orang makin banyak saja yang mengelilinginya. Hektometer, begitukah? Kalau begitu, mengapa kau tidak mengemis saja daripada mencuri? Lebih baik minta dengan baik-baik belas kasihan orang daripada mencuri, Guat Leng Hose yang berkata lagi, suaranya tetap sabar. Kali ini pengemis itu memandang pendepak itu dengan pandang mata, tajam. Ia heran sekali mengapa ada orang yang demikian memperhatikan nasibnya. Melihat wajah Hose yang alim dan agung itu, ia tiba-tiba maju dan jatuhkan diri berlutut. Suhu, aku tidak berani membohong. Aku memang seorang pengemis maka tak perlu lagi kiranya diberitahu untuk mengemis. Aku mencari pekerjaan tidak dapat, mengemis juga tidak diberi oleh orang-orang itu, yang kuterima bahkan hanya matian dan pukulan belaka. Apa dayaku? Aku hendak mempertahankan nafsu agar jangan mencuri. Tapi, tapi perutku, perutku lapar, mendesak tak dapat ditahan, suhu. Hampir saja Guat Leng Hose yang mengeluarkan air mat mendengar ucapan ini. Tapi ia segera tetapkan hati dan meramkan mata. Matanya berkilat mengerling ke arah orang-orang yang berdiri mengelilingi dia dan pengemis itu. Tiba-tiba timbul sebuah pikiran dalam kepalanya. Pengemis muda ini juga manusia, ia juga seperti orang-orang lain menghendaki kebahagiaan, menghendaki kecukupan, tapi jalannya telah tertutup, telah buntu hingga kalau tidak tertolong, pengemis itu tentu akan menjadi manusia perusak keamanan orang lain atau kalau tidak, ia akan mati ke laparan. Ia perhatikan pengemis itu. Tubuhnya kurus kering dan berpenyakitan karena kurang makan. Kulit tubuhnya kotor karena tidak dirawat, tapi sepasang matanya yang membayangkan putus asa dan penderitaan besar itu mempunyai biji metu yang bulat dan besar. Anak ini sudah cukup menderita hingga batinnya telah mempunyai dasar yang kuat, pikirnya. Mengapa tidak? Maka ia mengambil keputusan. Berdirilah kau anak muda, dan ikutlah padaku jika kau ingin mengubah jalan hidupmu pengemis muda itu walaupun tidak mengerti betul apa arti kata-kata pendekta itu, cepat berlutut dan mengangguk-anggukan kepala menyatakan terima kasihnya. Lalu ia berdiri dan berjalan mengikuti Hwasyu itu yang bertindak pergi keluar dari kota itu, tanpa pamit kepada kenalannya yang tadi membujuk-bujuknya untuk menjadi guru anaknya. Pengemis muda itu ketika ditanya oleh Nguat Leng Hasyang, mengaku bernama Shoki dan berasal dari Kang Lam. Ia tidak ingat sinya lagi dan tidak tahu siapa orang tuanya, karena sepanjang ingatannya, ia sudah hidup seorang diri mengemis sepanjang jalan hingga hidupnya terlunta-lunta sampai ke kota Lokjang. Setelah dibawa ke Bukit Hwantinsan dan menjadi murid tunggal Duat Leng Hasyang, Shoki bekerja membersihkan kelenteng itu dengan rajin sekali hingga Duat Leng Hasyang suka kepadanya. Kemudian setelah diberi pelajaran silat, ternyata Shoki mempunyai bakat yang baik dan tekun belajar. Agaknya pengemis muda yang telah hidup menderita itu ingin menjadi seorang berguna. Pernah secara iseng suhunya bertanya, Shoki, kalau engkau sudah tamat belajar dan menjadi seorang yang berkepandayan tinggi dan kembali ke masyarakat ramai, kau hendak bekerja apakah untuk beberapa lama Shoki tak dapat menjawab dan berpikir keras? Kemudian ia menjawab dengan suara tetap. Suhu, Teocu telah terangkat dari lumpur kehinaan oleh Suhu dan menerima budi yang tak terkira besarnya. Akan tetapi, Teocu bersumpah bahwa selama hidup Teocu akan tetap menjadi seorang pengemis, pengemis yang akan menjalankan tugas kewajiban seorang yang berkepandayan. Teocu akan selalu menjadi pengemis agar Teocu selamanya tak lupakan budi kecintaan Suhu, dan agar Teocu selalu ingat bahwa di dunia ini masih banyak sekali orang-orang yang nasibnya seperti Teocu ketika belum bertemu dengan Suhu, hingga Teocu akan selalu ingat untuk menolong nasib mereka yang bersungsara. Guat Lenghos yang tersenyum. Aku setuju kepada maksud dan cita-citamu, Shoki, asal saja kau tidak melewati batas-batas yang telah ada pada setiap perbuatan di dunia ini. Aku yakin kau tidak akan mengganggu atau berbuat jahat terhadap sesama hidup, karena kau pernah menderita dan merasakan sendiri betapa sengsaranya hidup menderita. Tentu kau tidak tega untuk membuat orang menderita, bukan? Tapi hanya satu hal yang harus kau ingat baik-baik, Shoki, yaitu sedapat mungkin jangan sekali-kali kau menerima seorang murid kaget dan heranlah Shoki mendengar pesan Suhaunya ini. Mengapa Suhu bukankah Suhu juga mengangkat Teocu sebagai murid? Kalau Teocu tidak menerima murid kelak, maka kepandayan yang Suhu ajarkan akan habis sampai di tangan Teocu saja, siapakah yang akan melanjutkan dan memelihara kepandayan dan ilmu-ilmu dari Hwantin Pai Gwat Lenghus yang tersenyum? Memang demikianlah pendapat orang banyak. Tapi bagiku, baik ilmu silat kita musnah daripada terjatuh ke dalam tangan orang-orang jahat yang menggunakan ilmu silat Hwantin Pai hanya untuk melakukan kejahatan belaka. Kalau hal ini terjadi, maka biarpun aku sudah mati, arwahku takkan dapat tentera melihat betapa ilmu silat yang ku ciptakan digunakan orang untuk melakukan kejahatan. Dan lagi, aku khawatir kalau-kalau kelak mengalami nasib seperti dongeng tentang guru silat yang dilawan muridnya sendiri, jika kau menerima murid, bagaimanakah dongeng itu? Suhu beginilah dongengnya. Di zaman dulu terdapat seorang gagah perkasa yang sangat tinggi ilmu silatnya hingga ia terkenal sebagai guru silat yang paling pandai di seluruh Tiongkok dan mendapat julukan jago silat nomor satu di dunia. Kemudian ia mempunyai seorang murid yang sangat disayangnya karena murid itu pandai dan rajin. Semua ilmu kepandayan yang dimilikinya diturunkan semua kepada muridnya itu hingga pada suatu hari guru silat itu sudah kehabisan ilmu untuk diajarkan pula. Semua kepandayan yang dimilikinya sudah diketahui oleh muridnya. Hal ini pun ia beritahukan kepada muridnya itu. Tidak disangka sama sekali olehnya bahwa murid yang diluarnya tampak baik dan taat itu ternyata mengandung niat jahat di dalam hati. Murid itu merasa iri hati dengan nama julukan suhunya sebagai jago silat nomor satu di dunia dan ingin merebut gelar itu dari tangan gurunya. Ia pikir bahwa setelah kepandayannya setingkat dengan gurunya, tentu ia dapat mengalahkan gurunya itu karena ia menang tenaga dan lebih awas, sedangkan gurunya sudah mulai tua. Dengan pikiran ini, ia lalu dirikan panggung witaid dan menantang gurunya sendiri untuk adu kepandayan. Tentu saja suhunya merasa terkejut. Ia minta waktu selama tiga hari dan selama itu ia merasa sedih dan menyesal. Sedih mengapa murid yang disayangnya itu ternyata hanya seorang manusia durhaka, dan menyesal mengapa ia turunkan seluruh kepandayanya kepada murid jahat itu. Pada hari ketiga, tiba-tiba ia teringat bahwa ada semacam ilmu silat yang belum ia turunkan kepada muridnya itu. Maka pada waktu pertempuran dilakukan dengan disaksikan oleh ribuan orang, pada saat gurunya itu terdesak oleh muridnya, ia gunakan ilmu yang belum diajarkan kepada muridnya karena lupa dan terlewat itu, hingga ia berhasil merobohkan dan membinasakan murid jahat itu. Semenjak itu maka semua guru silat tidak berani turunkan semua ilmu kepandayan mereka kepada murid-murid dan selalu menyimpan sepuluh bagian untuk diri sendiri. Teocu akan perhatikan semua petunjuk dan nasihat suhu, dan Teocu takkan sembarangan menerima murid, kecuali kalau memang Teocu lihat ia benar-benar seorang calon yang baik dan bersih, kuat lenghos yang tersenyum. Aku percaya kepadamu, Soki. Dan jangan kira bahwa aku setuju dengan pikiran umum untuk menyimpan sepuluh bagian dari kepandayan untuk diri sendiri. Kalau demikian halnya dengan semua guru silat, maka tak lama lagi ilmu silat dari bangsa kita akan musnah dari permukaan bumi, atau setidaknya akan merosot nilai dan tingkatnya. Kau belajarlah beberapa tahun lagi dan semua ilmu yang kumiliki tentu akan kuturunkan semua kepadamu, muridku, Soki berlutut dan menyatakan terima kasihnya. Semenjak saat itu, ia belajar dengan lebih rajin hingga beberapa tahun kemudian tamatlah ia. Ia telah belajar sepuluh tahun lebih dan memiliki kepandayan yang luar biasa tingginya. Tapi ia tidak mau turun gunung dan selalu melayani suhunya yang sudah tua sampai kuat lenghos yang meninggal dunia karena usia tua. Setelah ditinggal mati oleh gurunya, barulah Soki turun gunung sebagai seorang pengemis. Ia merantau dan mengembara di seluruh provinsi dan malang melintang di dunia kengho dengan sebatang tongkatnya. Entah berapa ratus penjahat yang telah dirobohkannya, entah berapa ribu orang yang telah ditolongnya, tapi selamanya ia bertindak dengan bijaksana dan penuh kegagahan hingga ia mendapat julukan Kang Lem Kauai Hiap atau pendekar aneh dari Kang Lem. Ia disebut aneh karena selalu muncul sebagai seorang pengemis dan selalu bekerja seorang diri dengan diam-diam. Kang Lem Kauai Hiap memegang teguh sumpahnya dan selalu hidup sebagai seorang pengemis. Ia tidak kawin selama hidupnya dan tidak mau menerima murid. Akhirnya ia bertemu dengan keluarga li yang ditolongnya dari pembalasan dendam Kiyutau Lomo yang telah lama diincarnya karena si iblis tua itu seringkali berbuat jahat dan sewenang-wenang. Dalam pertemuan itu, ia melihat li bun yang menarik hatinya. Pada pertemuan pertama saja ia telah dibikin terharu oleh sikap anak itu yang membelanya hingga ia mengalirkan air mata. Selama hidupnya, selain suhunya yang telah meninggal dunia, baru pertama kali itulah ada seorang yang hendak membelanya. Dan orang itu ialah li bun si anak kecil. Demikianlah riwayat singkat dari Kang Lemko Ai Hiap yang kini tampak sedang berlari-lari dengan muridnya untuk menghilangkan hawa dingin pada waktu pagi-pagi sekali sebelum Fajar menyingsing itu. Ketika matahari mulai mengintip di ufuk timur dan burung-burung berkicau di pohon-pohon, Kang Lemko Ai Hiap ajak muridnya berhenti di luar sebuah kampung. Li bun berhenti dan mengatur napasnya yang terengah-engah, tapi tubuhnya kini terasa hangat dan segar. Lelah gurunya bertanya. Sedikit, jawab murid itu dan mereka duduk di atas akar sebatang pohon. Sambil beristirahat, Kang Lemko Ai Hiap mulai memberi pelajaran kepada muridnya tentang teori-teori ilmu silat tingkat permulaan. Karena tubuhnya terasa segar pada pagi-pagi hari itu, pelajaran yang diberikan gurunya kepadanya diterima dengan mudah dan cepat dimengerti. Melihat kecerdikan muridnya itu, Kang Lemko Ai Hiap sangat gembira. Ketika disuruh mengulang pelajaran-pelajaran itu, Li bun dapat mengingat semuanya di luar kepala. Karena girangnya, pengemis itu memeluk tubuh muridnya, mengangkatnya tinggi-tinggi dan melemparnya ke udara untuk diterima dan dilempar kembali ke atas. Li bun sangat senang dan memekik-mekik kegirangan karena ia pun hanya seorang anak-anak yang masih suka bermain main. Setelah hari mendekat siang, Kang Lemko Ai Hiap ajak muridnya masuk ke kampung itu untuk mengemis. Tentu saja Li bun tidak bisa melakukan pekerjaan ini dan hatinya merasa perih dan malu sekali. Mengapa malu? Kita tidak mencuri, tapi minta dengan jujur. Kita ketuk pintu hati manusia untuk menguji peri kemanusiaan mereka. Kita tidak minta banyak-banyak, hanya dua mangkuk nasi, semangkuk untukmu dan semangkuk untukku. Tetapi, apakah orang lain tidak akan memaki kita malas? Suhu gurunya tersenyum dan teringat masa mudanya. Dulu semua orang juga memakinya sebagai seorang pemalas. Biarlah kita dianggap malas, muridku. Tapi asal saja kita jangan malas. Bukankah kau tidak malas dan akan rajin mempelajari ilmu silat yang kuajarkan padamu? Bukankah itu juga pekerjaan yang membutuhkan seluruh tenaga dan pikiranmu dan kau sendiri, kau bekerja apa? Suhu keng lemko ai hiap tertawa bergelap-gelap. Kerjaku, kerjaku tentu saja menghajarmu dan selain itu, ah, lihat sajalah, nanti kau pun akan tahu sendiri, beberapa hari kemudian taulah li bun apa yang dimaksudkan oleh gurunya dengan pekerjaan itu. Ketika itu mereka berjalan memasuki sebuah kampung di dekat hutan. Ketika mereka mengemis nasi, jangankan mendapat dua mangkuk nasi, sedangkan minta air saja tidak ada yang mau memberi. Semua penduduk kampung itu bermuka muram dan mereka itu kebanyakan menutup pintu dan keadaan di situ miskin sekali. Keng lemko ai hiap merasa heran sekali, kemudian ia mencari dan menjumpai beberapa orang pengemis tua yang kelaparan di pinggir kampung. Ia majukan pertanyaan yang dijawab oleh seorang pengemis dengan suara pilung bahwa kampung itu menghadapi saat kebinasaannya, seperti juga dirinya dan beberapa orang kawan lain yang sejak kemarin belum makan. Li bun merasa kasihan sekali diam-diam ketika suhunya sedang bercakap-cakap dengan pengemis itu, ia pergi dan menuju ke sebuah warung nasi. Di situ ia mengemis dengan suara mohon dikasihani karena ada orang kelaparan yang kalau tidak lekas-lekas ditolong tentu mati. Tukang warung marah-marah dan mengusirnya, tapi li bun terkenal berwatak keras hati dan tidak mudah mundur. Ia majukan alasan-alasan, bahkan berani berkata, apakah kau bukan manusia? Di sana ada beberapa orang manusia lain yang sedang kelaparan dan hampir mati. Apakah untuk memberi semangkuk nasi saja kepada mereka kau merasa keberatan anjing kecil tak tahu keadaan orang? Kau kira kami ini hidup makmur? Kami sendiri terancam bahaya. Siapa yang bisa menolong sabarlah, kawan? Sebentar lagi kalian ku tolong, tiba-tiba terdengar suara dan orang-orang di kedai itu melihat seorang pengemis tua berdiri di situ. Mereka anggap pengemis ini dilamakah mereka mengomel panjang pendek. Mengapa datang lagi pengemis-pengemis yang mengganggu kita? Ah, dunia sudah penuh segala pengemis dan perampok, Kang Lemko Ai Hiap yang telah menyusul muridnya dan memberi janji hendak menolong tak perdulikan sikap mereka, tapi ia langsung memasuki kedai itu dan cepat sekali ia mengambil lima potong kue kering yang terletak di atas meja. Orang-orang menjadi marah dan mengejarnya, tapi Kang Lemko Ai Hiap rogoh bajunya yang penuh tambalan dan dari dalam saku dalam ia keluarkan sepotong perak yang beratnya tak kurang dari lima tel. Ah, manusia-manusia mati duwitan. Kalian ingin terima uang untuk menolong sesama manusia hidup yang kelaparan? Hektomekar, kalau hidupmu hanya untuk mengejar uang saja, akan datang saatnya kalian mendapat celaka. Nah, ini ambillah uang ini untuk pembayar makanan yang kubawa ia lempar potongan perak itu di atas tanah dan sambil membetut tangan muridnya. Ia tinggalkan tempat itu, cepat menuju ke tempat di mana para pengemis itu rebah kelaparan menanti datangnya maut. Kue itu dibagi-bagi dan para pengemis itu berlutut mengaturkan terima kasih. Pada saat itu datanglah orang-orang kampung yang tadi berkumpul di kedai beramai-ramai. Loh suhu, tunggulah. Maafkan kelakuan kami tadi. Bukanlah kami orang-orang kejam dan mati duwitan, tapi sebenarnya kami sendiri sedang berada dalam keadaan yang membutuhkan. Aku sudah tahu. Bukankah kalian diganggu oleh perampok-perampok yang tinggal di hutan itu? Kalian diperas dan dirampok sampai habis? Nah, bukankah tadi aku sudah berkata hendak menolong kalian kata Kang Lemko Ai Hiap Ta'ajuh? Maafkan kami, loh suhu. Kalau memang loh suhu ada kepandayan, tolonglah kami demi peri kemanusiaan, demi Tuhan Yang Mahasa. Orang-orang itu meratap dan kini bahkan ada beberapa orang yang berlutut memohon-mohon. Kang Lemko Ai Hiap tiba-tiba pukulkan ujung tongkatnya ke atas tanah dan membentak. Kalau begitu, mengapa kalian sendiri tidak berperi kemanusiaan dan tidak mau menolong beberapa orang yang sedang kelaparan ini? Ampun, loh suhu, kami sedang bingung dan tak tahu harus berbuat apa. Nah, dengarlah, kamu semua. Aku mau menolong kalian, tapi kalian harus berjanji bahwa mulai saat ini kalian harus lempar jauh-jauh sifat kikir dan mementingkan diri sendiri itu. Kalian harus saling bantu dan menolong mereka yang sengsara. Ingatlah bahwa tiap manusia ini tak mungkin berdiri sendiri di muka bumi tanpa saling bantu dan saling tolong. Jangan hanya ingin ditolong oleh orang lain saja tapi diri sendiri tidak sudi mengulurkan tangan memberi bantuan kepada orang yang sedang sengsara. Kalau kalian mau berjanji, aku pengemis miskin akan membantumu. Tapi, kalau tidak, aku bahkan ingin membantu perampok menghabiskan harta bendamu pekerjaan pengemis aneh dengan menangis dan beramai-ramai. Mereka berlutut dan berjanji, bahkan ada beberapa orang yang serentak maju dan menarik bangun para pengemis yang kelaparan tadi dan membimbingnya ke dalam warung untuk diberi makan minum. Nah, kalau begitu, sediakan makan minum yang enak untuk aku dan muridku. Soal perampok-perampok kecil itu serahkan saja kepadaku, beramai-ramai mereka kembali ke warung tadi dan orang-orang sibuk menghidangkan makanan enak-enak untuk Kang Lemko Aihia dan muridnya. Melihat makanan yang lezat-lezat itu, walaupun di rumahnya dulu Libun sering makan masakan akan yang lebih mewah dan lezat, namun karena perutnya sekarang sedang lapar sekali, ia segera serbu hidangan itu dengan lahap tanpa sungkan-sungkan lagi. Gurunya pun demikian hingga sebentar saja guru dan murid itu berlomba makan hingga perut mereka menjadi penuh. Kang Lemko Aihia pelus-pelus perutnya yang kenyang, lalu ia rebahkan diri di atas bangku panjang dan tidur mendengkur. Libun tertawa geli melihat suhunya dan ia sendiri lalu keluar dari warung dan mendekati rombongan anak-anak yang sedang main-main di luar. Tapi anak-anak itu melihat seorang pengemis kecil mendekati mereka, lalu pada menjauh dan memandangnya dengan menghina. Libun biarpun baru beberapa hari saja menjadi pengemis, namun ia sudah biasa akan pandangan menghina dari orang lain padanya hingga ia tidak menjadi marah. Bahkan ia lalu ambil sebutir batu yang runcing dan gunakan itu untuk menggurat. Gurat tanah. Dulu di rumahnya ia pernah diajar menggambar oleh guru sekolahnya dan agaknya ia memang berbakat melukis. Anak-anak yang menjauhkan diri ketika melihat pengemis kecil itu menggurat-gurat di atas tanah, menjadi tertarik dan ingin tahu. Beberapa orang anak mendekat dan ketika mereka melihat lukisan kerbau yang indah, mereka maju makin dekat dan sebentar lagi semua anak yang tadi menjauh telah merubung Libun. Bagus, kerbau bagus mereka bersorak dan seorang anak berkata. Gambarkan burung untuk Kung Libun menengok sambil tersenyum girang ketika melihat semua anak-anak merubungnya, maka ia segera gunakan tangan kiri membersihkan batu-batu kecil dan daun-daun kering dari permukaan tanah dan mulai menggambar burung yang indah. Kembali anak-anak bersorak riang. Tak lama kemudian semua anak minta digambarkan, hingga halaman di situ penuh dengan lukisan segala macam binatang. Sorakan yang saling susul dari anak-anak itu tiba-tiba mendapat sambutan sorakan lain yang keras sekali. Mendengar suara sorakan yang datangnya dari arah hutan itu, semua anak-anak yang tadi tertawa-tawa lalu menangis dan lari pulang ke masing-masing rumahnya. Orang-orang tua juga tampak bergemetaran dan lari masuk ke dalam rumah lalu kunci pintu rumah dari dalam. Libun melihat betapa sebentar saja kampung itu menjadi kosong dan sunyi. Cepat-cepat ia masuk ke warung dan mendekati gurunya yang masih mendengkur. Di dalam warung itu pun berkumpul banyak orang, karena sebagian besar orang kampung sengaja mendekati pengemis tua yang telah berjanji hendak menolong mereka. Tapi alangkah kaget dan kecewa mereka ketika melihat betapa pengemis itu masih saja enak-enak mengorok di bangku panjang, sedangkan kawanan perampok telah datang menyerbu. Beberapa orang lalu maju menghampiri kakek itu dan berbisik-bisik memanggil. Lu Suhau, Lu Suhu, bangunlah, mereka telah datang Libun melihat Suhau-nya diganggu, lalu mencegah mereka dengan berkata keras. Kalian ini tidak tahu aturan. Orang sedang tidur diganggu. Tidak percayakah kalian kepada Suhu? Tentu saja orang-orang itu tidak puas mendapat jawaban ini karena kini telah terdengar suara kaki kuda di depan warung itu bahkan terdengar bentakan akan para perampok. Mana orang? Hayo, lekas keluar. Mendengar ini semua orang di dalam warung itu menggigil dan berjongkok sambil tutupi muka. Pada saat itu, tiba-tiba dari luar terdengar suara yang parau dan keras tertawa bergelak dan berkata, Hahaha, bagus sekali semua lukisan ini. Eh, orang dalam warung, siapakah yang melukis semua gambar di tanah ini? Pelukisnya lekas keluar libun memang seorang anak pemerani. Mendengar pertanyaan ini, keluarlah ia tanpa ragu-ragu dan berjalan tenang menghampiri para perampok itu. Ia melihat seorang yang bertubuh tinggi besar bagaikan seorang raksasa telah turun dari kuda dan berdiri menundukan kepala memandang ke arah lukisan-lukisannya. Agaknya orang itu adalah kepala perampok, karena para perampok-perampok lain berdiri agak jauh dengan sikap menghormat, juga pakaian mereka tidak sehebat kepala rampok tinggi besar ini. Yang membuat ia tampak gagah menyeramkan adalah cambang bauknya yang kaku dan mengacung ke sana-sini, sedangkan di pinggangnya tergantung sebilah golok besar yang mengkilap dan tajam, karena golok itu telanjang tak berbersarung. Kepala rampok itu mendengar ada orang keluar dari warung, lalu memandang. Alangkah herannya ketika melihat bahwa yang keluar hanyalah seorang anak kecil berusia belasan tahun, ia makin tertarik dan heran melihat betapa anak itu dengan tabah dan tidak ragu-ragu berjalan menghampirinya dengan muka terangkat. Ternyata muka anak yang agak buruk itu mempunyai sepasang netu yang tajam dan bersemangat. Hih, anak kecil. Mau apakah kau keluar bentaknya dengan suara sengaja dikeraskan untuk menakut-nakuti? Bukankah tadi kau menanyakan pelukis semua gambar ini? Libun balas bertanya. Makin heran kepala rampok itu. Ia bongkokkan tubuh untuk dapat menentang mata anak berwajah buruk itu. Apa katamu? Tahukah kau siapa yang melukis semua ini? Tentu saja tahu karena yang melukisnya adalah aku sendiri. Kepala rampok itu dongakan kepala dan tertawa terbahak-bahak. Anak kecil, kau bohong. Kau lancang sekali. Tahukah kau siapa kami yang datang ini? Libun mengangguk sederhana. Kalian adalah perampok-perampok jahat terbelalak matu kepala rampok itu, dan ia mulai menganggap anak ini berotak miring. Kalau kau tahu kami perampok, mengapa kau berani main-main? Aku akan membunuhmu. Mengapa? Karena aku berani keluar tidak? Karena kau membohong. Mana kau becus membuat lukisan sebagus ini marahlah Libun. Ia segera membungkuk dan memungut sepotong kayu tajam, lalu berkata, Kau lihatlah. Aku akan melukis kau. Kemudian sambil memandang-mandang muka kepala rampok itu, Libun membuat corat-coret di atas tanah dan sebentar saja ia telah dapat membuat coretan kasar dari wajah seorang yang mirip wajah kepala rampok itu. Lihatlah dan kepala rampok itu lalu memandang lukisan itu dari dekat. Ia heran sekali karena coretan itu memang menggambarkan wajah orang yang hampir sama dengan wajahnya sendiri kalau ia sedang bercermin di dalam air. Kau pandai melukis anak kecil. Tapi tetap saja kau harus dibunuh, karena kau berani dan kurang ajar kau takkan dapat membunuhku, jawab Libun tenang. Kembali orang tinggi besar itu terperanjat. Apa? Mengapa suhuku takkan mengizinkan kau membunuhku? Hahaha. Kau pengemis kecil mempunyai suhu? Tentu suhumu pengemis jembel tua. Mana dia aku ada di sini? Siapa mencari pengemis jembel tua tiba-tiba terdengar jawaban dan ketika Libun menengok, maka suhunya telah berjalan menghampiri mereka dengan tindakan kaki perlahan dan tenang. Nyata bahwa suhunya masih merasa malas meninggalkan bangku panjang tempat tidurnya tadi. Melihat seorang kakek pengemis yang pakaiannya penuh tambalan dan celananya pendek hanya sampai dilutut dan kakinya telanjang itu, kepala rampok memandang rendah. Orang-orang kampung di sini agaknya berani mampus betul, tidak patut menyambebit kedatangan kami dengan mengeluarkan para jembel yang berbau busuk monyet besar, kami golongan pengemis masih jauh lebih harum jika dibandingkan dengan kamu perampok-perampok rendah jawab Kang Lemko Ai Hiap dengan senyum menghina. Mendengar hinaan ini, kepala perampok itu menjadi marah sekali. Matanya melotot merah dan ia pandang pengemis tua itu dengan marah. Apakah kau cari mampus bentaknya lalu ia berpaling ke arah anak buahnya. Bakar semua rumah dan lempar jembel busuk ini ke dalam api dari rombongan perampok terdepan maju tiga orang yang menjadi taubak-taubak atau pemimpin-pemimpin kecil. Mereka siap hendak memberi perintah kepada para liauho untuk melakukan tugas ini. Tapi tiba-tiba Kang Lemko Ai Hiap gerakan tangan kanannya ke arah mereka bertiga sambil berseru. Jangan berani bergerak dari tangan Kang Lemko Ai Hiap menyambar keluar beberapa buah batu kecil yang ternyata telah digenggam sejak tadi. Batu-batu kecil itu menyambar ke arah ketiga taubak itu dan heran sekali, tanpa dapat mengeluarkan sepatah pun kata atau jeritan, tubuh ketiga pemimpin itu menjadi lemas dan roboh, karena dengan jitu sekali batu-batu itu dapat menotok jalan darah mereka. Hal ini menimbulkan gempar di kalangan anak buah perampok, bahkan kepala perampok sendiri menjadi terkejut dan marah. Ia belum dapat menduga bahwa itu adalah serangan lewakang yang tinggi dan hanya mengira bahwa secara kebetulan saja kakek pengemis itu dapat merobohkan ketiga pembantunya, atau kakek itu menggunakan senjata rahasia yang lihai. Dengan teriakan keras, ia cabut geloloknya yang mengeluarkan sinar mengkilap. Pengemis tua, kau berani sekali mengganggu anak buahku. Tidak tahukahkah siapa yang berhadapan denganmu? Kang lem koai hiap leleng-geleng kepalanya dengan perlahan, lalu menjawab. Mana aku kenal dengan segala cacing tanah merahlah wajah kepala rampok tinggi besar itu. Dengarlah, jembel tua bangka. Tayongmu ini adalah koai tuong dari samse. Kalau kau memang termasuk orang kangau, hayo kau merayap pergi sebelum goloku minum darahmu yang tak berharga. Kang lem koai hiap pandang tongkat bambu di tangannya sambil berkata perlahan. Orang tinggi besar ini julukannya Raja Golok Setan, Tidak tahu goloknya itu dapat bertahan beberapa jurus terhadap kau. Tongkat tua melihat sikap pengemis tua yang sangat memandang rendah padanya itu, koai tuong merasa ragu-ragu. Maka ia bertanya. Sebenarnya siapakah kau orang tua yang usil tangan dan suka mencampuri urusan orang lain? Kang lem koai hiap menjawab tenang. Koai tuong, tak perlu kiranya di sini kita mengobrol nama kosong. Kau seorang gagah yang telah membuat nama besar di kalangan Kang O. Mengapa kau tidak mau menjaga nama besarmu? Mengapa sekarang kau begitu rendah hingga mengganggu rakyat jelata yang memang hidupnya sudah sukar? Kalau kau merampok hartawan-hartawan pelit atau pembesar-pembesar penindas rakyat, aku orang tua takkan ambil peduli. Tapi, melihat kau telah berubah. Menjadi perampok kecil yang rendah dan tidak kenal malu hingga berani menyerbu kampung yang begini miskin, terpaksa aku biarpun sudah tua, melupakan kebodohan dan kelemahan sendiri dan akan ku cegah perbuatanmu yang hina ini jermel tua sungguh sombong. Kau tahu apa tentang pekerjaan kami? Kau berani betul menasehati kami dan hendak mencegah pekerjaanku. Biarlah ku bikin kau mampus lebih dulu sebelum aku melanjutkan pekerjaanku itu lebih baik, boleh kau cobalah kau itu ong tak sabar lagi. Ia putar-putar goloknya yang berat dan besar hingga menimbulkan suara bersuitan dan angin bertiup di sekelilingnya. Kemudian sambil mementak keras, ia kirim bacokan ke arah kepala Kang Lemko Ai Hiap dengan tipu gerak haunnya pokcui atau burung gagak sambar air. Tapi kakek itu dengan tenangnya berkelit sedikit hingga golok besar itu mendesing menyambar di sebelah tubuhnya ke bawah. Ternyata Ko Ai Tuong memiliki ilmu golok yang hebat dan gerakannya cepat sekali. Ketika serangannya yang pertama ini gagal, maka ia teruskan hang saw peyap atau angin sapu daun rontok, hingga golok itu dengan cepat sekali menyambar kedua kaki lawannya. Gerakan ini bagus dan berbahaya sekali hingga Kang Lemko Ai Hiap memuji. Bagus lalu loncat cepat berkelit dengan gerakan lawan tengki atau monyet tua loncati cabang, hingga sekali lagi serangan lawannya dapat digagalkan dengan mudah. Makin marahlah Ko Ai Tuong betapa serangan-serangan hebat yang ia lancarkan itu dapat digelit demikian mudahnya oleh lawannya, maka ia segera putar goloknya makin cepat dan mulai lakukan serangan bertubi-tubi sambil keluarkan ilmu golok lohon tuhuat dari cabang siau lims yang terkenal lihai. Namun Kang Lemko Ai Hiap seorang tokoh kawakan yang sudah mahir sekali akan segala macam ilmu silat dari cabang manapun juga, tentu saja kenal baik ilmu golok ini hingga tanpa banyak kesukaran ia dapat kelit semua serangan. Orang tua busuk, hanya jangan bisa berkelit, kau balaslah menyerang kepala rampok itu memaki sengit karena merasa gemas sekali betapa kakek itu mempermainkannya dengan main kelit tanpa membalas sedikit pun juga. Ia ingin kakek itu membalas agar ia dapat gunakan tenaga tangkisannya membuat terpental tongkat bambu kecil itu. Sementara itu Libon yang nonton sambil nongkrong di pinggir, merasa senang sekali melihat betapa suhunya mempermainkan lawannya, maka tak terasa lagi ia tertawa terketeh-kekeh, lalu berkata keras. Suhu, mengapa kau tidak pukul pantatnya dengan tongkatmu mendengar anjuran muridnya? Kang Lemko Ai Hiap lalu tertawa dan berkata, kau ingin dibalas? Nah, terimalah belum habis kata-kata terakhir diucapkan, tau-tau Kau Ai Tuong merasa pantatnya pedas ketika terdengar suara pelok dan tongkat bambu itu menghantam tubuh belakangnya. Kurang ajar ia membentak dan menyerang lagi. Tapi kini ia merasa terkejut sekali karena kakek itu dengan luar biasa sekali telah melakukan serangan balasan hingga seakan-akan berubah menjadi empat orang yang menyerangnya dari segala penjuru. Ujung tongkat bambu itu tampak di mana-mana mengancam jalan darahnya, hingga Kau Ai Tuong terpaksa gunakan ilmu golok yang dilakukan dengan bergulingan di atas tanah. Tapi betapapun juga ia menjaga diri, ujung tongkat itu tetap saja mengikutinya. Bahkan sewaktu-waktu demikian dekat di depan matanya seakan-akan hendak mencongkel keluar matanya. Syukur sekali baginya bahwa Kang Lemko Ai Hiap tidak hendak mencelakakannya. Kalau tidak, tentu sudah tadi-tadi ia tewas. Kau Ai Tuong loncat berdiri dari keadaan bergulingan, dan ketika tongkat menyambar ia sengaja gunakan goloknya menyabet sekuatnya. Kang Lemko Ai Hiap maklum akan maksud lawannya, maka ia lalu keluarkan keandalan dan memperlihatkan kelihayanya. Ia sengaja adu tongkatnya dengan golok itu. Dua senjata yang jauh bedanya, baik dalam ukuran maupun dalam beratnya itu, beradu dan kering tau-tau golok besar itu terlepas dari pegangan Ko Ai Tuong yang merasa kulit tangannya seakan-akan dibeset dan golok itu terbang ke atas terputar-putar. Ketika golok menyambar turun, Kang Lemko Ai Hiap gunakan tongkatnya menyabet miring dan golok itu lalu meluncur dan menancap di atas tanah sampai lebih setengahnya. Melihat kehebatan kakek ini, pucatlah wajah Ko Ai Tuong. Ia segera menjura dalam dan berkata, Sungguh aku bermata buta tidak melihat seorang gagah di depan mata. Bolehkah siya wukum mengetahui siapa nama lo suhu yang mulia Kang Lemko Ai Hiap sekali lagi geleng-geleng kepala? Apa perlunya mengetahui nama? Asal saja kau dapat melihat kembali ke jalan yang benar dan menjaga nama besarmu sebagai seorang dari kalangan rimba hijau yang gagah dan tahu akan keadilan dan kejujuran, masakah khawatir akan terganggu oleh orang-orang tua tak berharga seperti aku ini? Nah, kalian kembalilah dan kasihanilah orang-orang kampung yang telah cukup miskin dan menderita ini kepala rampok dan para anak buahnya masih merasa penasaran karena pengemis tua yang lihai itu tidak mau memberitahukan namanya. Tapi mereka tidak berani memaksa. Ketika kepala rampok itu lewat dekat li bun, ia mendumel perlahan. Aneh benar kakek itu mendengar ini, dengan tersenyum li bun berkata kepadanya. Memang, ia pendekar aneh dari Kang Lem, tentu saja aneh. Mendengar ini, Ko Ai Tuong terkejut sekali. Ia cepat berpaling dan berkata. Jadi ia Kang Lem, Ko Ai Hiap? Selaka, aku telah bersalah kepadanya. Ia cepat putar tubuh memandang kakek itu. Tapi Kang Lem, Ko Ai Hiap telah berjalan terok-ok sambil menyeret tongkat bambunya, menuju ke warung tadi untuk melanjutkan tidurnya yang telah terganggu. Lo Chiam Kual, maafkanlah kami yang tidak mengenal orang tua yang gagah perkasa kepala rampok itu berteriak. Tapi Kang Lem, Ko Ai Hiap seperti tidak mendengar teriakannya itu dan terus masuk ke dalam warung. Tentu saja suhuku suka maafkan kau. Kalau tidak, apa kau kira kau akan dapat pergi lagi? Libun berkata. Kepala rampok itu menghela nafas dan ia lalu cemplak kudanya dan memberi tanda kepada semua anak buahnya untuk cepat-cepat pergi dari situ. Suara kaki kuda yang gemuruh itu makin lama makin melemah, kemudian hilang di balik bukit. Penduduk kampung keluar dari tempat persembunyian mereka dan dengan berdesak-desakan hendak memasuki warung itu. Tapi Libun mencegahnya di depan pintu dan berkata, Suhu sedang tidur, jangan ganggu dia penduduk kampung yang berterima kasih dan anggap Kang Lem, Ko Ai Hiap sebagai dewa penolong, menahan-nahan murid dan guru itu supaya suka tinggal di kampung itu untuk beberapa lama. Tapi Kang Lem, Ko Ai Hiap yang tidak suka akan sikap mendoa-doakan dari mereka, segera ajak Libun melanjutkan perjalanan mereka. Ia meninggalkan pesan kepada para penduduk agar lebih mempererap kerjasama dan persatuan di antara mereka sendiri, juga agar mereka itu lebih memperhatikan nasib orang lain yang sedang ditimpa kesengsaraan dan kekurangan hingga dengan jalan bergotong royong mereka akan merupakan penduduk kampung yang bersatu padu dan kuat hingga tidak mudah diganggu gerombolan perampok. Baru setelah terjadi peristiwa itu, tahulah Libun akan pekerjaan suhunya, yakni mengulurkan tangan mengerahkan tenaga untuk membela mereka yang tertindas dan membasmi yang jahat. Diam-diam ia kagum sekali dan tekun belajar silat di bawah bimbingan Kang Lem, Ko Ai Hiap yang lihai dan luar biasa. Kang Lem, Ko Ai Hiap melihat ketekunan dan kerajinan murid tunggalnya, merasa gembira sekali dan ia menggembeleng muridnya itu dengan sungguh hati dan tak mengenal lelah. Sementara itu, mereka terus merantau dan Kang Lem, Ko Ai Hiap sengaja ajak muridnya itu melalui daerah-daerah yang berbahaya ingat berkali-kali mereka mengalami pertempuran-pertempuran hebat dan di mana saja mereka berada, selalu Kang Lem, Ko Ai Hiap turunkan tangan besi kepada para penjahat dan ulurkan tangan hangat kepada mereka yang kedinginan dan kesusahan. Hal ini memang disengaja oleh Kang Lem, Ko Ai Hiap karena ia hendak mempertebal rasa perikemanusiaan yang memang telah bersemi di dalam jiwa muridnya. Ia hendak menggembeleng muridnya itu supaya kelap menjadi seorang pendekar yang selain. Gagah perkasa, juga berjiwa luhur dan pembela keadilan dan kebenaran berdasarkan rasa perikemanusiaan. Waktu berjalan cepat sekali hingga tak terasa lagi 4 tahun telah lewat. Keadaan Tiongkok di waktu itu sangat kacau karena Kaisar yang memegang tampuk pemerintahan sangat lalim dan hanya mementingkan pelesir dan senang-senang saja. Kaisar lalim ini tidak atau sedikit sekali memperdulikan keadaan negara dan rakyatnya hingga boleh dibilang ia telah melepaskan tangan dari kemudi dan menyerahkan kemudi pemerintahan kepada para pembesar tinggi yang pandai ambil muka dan yang berhati serigala. Dengan sifatnya yang menjilat-jilat, para durna itu dapat merebut kedudukan-kedudukan baik dan kepercayaan Kaisar hingga mereka dapat meninabobokan Kaisar lalim itu yang tendalam dalam siraman arak wangi, belayan tangan-tangan halus para selir yang tak terhitung banyaknya, ditambah pula dengan hiburan-hiburan berupa tari-tarian dan seni suara yang memabukan dan membuat ia seakan-akan hidup dalam surga. Ia tidak sadar sama sekali betapa para durna itu menetapkan bermacam-macam peraturan seperti menambah beban rakyat dengan pajak-pajak yang berat dan tidak tahu sama sekali bahwa di bawah matanya terjadi gejala-gejala yang membuat rakyatnya tertindas dan sengsara sekali. Para pembesar dari yang tinggi sampai yang paling rendah meniru keadaan Kaisarnya yakni semua hendak hidup mementingkan diri sendiri, hendak tenggelam dalam laut kesenangan dan untuk memenuhi nafsu angkara murka ini.